Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Selamat memasuki malam-malam mulia di tengah bulan Syakban Yang mudah-mudahan senantiasa dipenuhi keberkahan Pada malam ini Malam Jumat ketiga bulan Syakban Yang mulia ini Saya akan memulai Dari Dengan sebuah riwayat yang diriwayatkan dalam Biharul Anwar Juz 52 Alaman 92 Hadis ke-7 Yang bisa juga dibaca dalam Encyklopedi Misha Nul Hikmah Jilid 1 Alaman 507 Terbitan Nurul Huda Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Mahdi Salamullah Dimana beliau bersabda Amma wajahul intifa'i bi Fiwaybati Adapun sisi pengambilan Manfaat Wajahul intifa'i Adapun sisi pengambilan Manfaat Bi Kepadaku Fiwaybati Di masa kekaibanku Fakal intifa'i Maka seperti pengambilan Manfaat Bisham si Kepada matahari Iza Royabaha Ketika matahari Jika Awan mendung Menutupinya Anil Absor Dari penglihatan Mata Maaf Saya ulang lagi Ades dari Imam Mahdi Salamullah Alaih Amma wajahul intifa'i bi Fiwaybati Adapun sisi pengambilan Manfaat Kepadaku Di masa kekaibanku Fakal intifa'i bi Shamsi Maka seperti pengambilan Manfaat Kepada matahari Iza Royabaha Anil Absor Sahab Ketika As-Sahab Awan mendung Menutupi Menutupinya Menutupi Matahari Dari penglihatan Mata Wa ini Dan sesungguhnya Aku La amanun Benar-benar Menjadi keamanan Di ahlil ar Bagi penduduk bumi Kama Anan nojuma Sebagaimana Bintang-bintang Amanun Menjadi keamanan Di ahli sama Bagi penduduk langit Awam Masalah Allah Muhammad Jadi walaupun Kita tidak bisa Berjumpa dengan Imam zaman Salam Allah Saat ini Beliau Goib dari kita Tapi Keberadaan Beliau Ini Adalah Sangat Penting Sangat Esensial Bagi Eksistensi Kita semua Dan semesta Alam Sebagaimana Kalau tidak ada Matahari Maka seluruh Kehidupan Di bumi ini Akan Musnah Ketiadaan Beliau pun Akan Memusnahkan Seluruh Kehidupan Kita Ya Sohi Basaman Sohi Basaman Tolonglah kami Bimbinglah kami Untuk Mengikuti Jalan-jalanmu Di hati Muhammad Ba'ali Muhammad Hingga kami Berjumpa Dengan Dengan Sahabatmu InsyaAllah Ditulah Al-Haut Hakim Muhammad Wa'ali Muhammad Wa'ali Muhammad Wa'ali Muhammad Wajil Faro Jaho Para pemirsa Majulah hijabid-diki Yang mudah-mudahan Selantiasa Dalam Barakatul Muhammadiyah Kita lanjutkan Pembacaan Riwayat Dari Imam Ja'far Astrodik Salamul Alay Yang dipasihatkan Kepada Unwan Al-Fasri Kita lanjutkan Fakultu Maka Unwan berkata Ya Abba Abdillah Wa'ya Abba Abdillah Wa'ya Abu Abdillah Mahaki Apa itu Hakikat Ubudillah Kola Salah Satu Asya Imam Jakara Sadik Salamul Alay Bersabda Ada tiga hal Ada tiga perkara Allah Alayarul Abdu Linafsihi Fima Kowalahu Wallahu Milkan Jadi Yang pertama Seorang hamba Tidak merasa Memiliki apa Yang dianugerahkan Allah Kepadanya Jadi Tidak memiliki Tidak merasa Memiliki Pemilikan Lianal Abid Karena Seorang hamba Layakunulahum Milk Tidak ada Bagi mereka Milik Lianal Abid Karena Abid ya Abid itu Bentuk jamaah Dari Abdun Karena hamba-hamba Layakunulahum Milkun Tidak ada Bagi mereka Pemilikan Jaraunal Malah Mereka Melihat Harta itu Malallah Harta Allah Yadu'unahu Mereka Meletakkannya Khaisu Amarahum Allah Dimana Saja Allah Memerintahkannya Untuk Meletakkan Khaisu Amarahum Allah Jadi ini adalah Perkara yang Pertama ya Kemudian Perkara yang Kedua Wala Wala yudha Pirul Abdu Linafsi Tatbiru Dan Hamba itu Tidak merasa Mengatur Bagi dirinya Pengaturannya Atau Tidak merasa Mengatur dirinya Sendiri Jadi Kalau ada Sesuatu Yang Menimpaknya Itu Atas Pengaturan Allah Ini Akan Nanti Insya Allah Mungkin Akan Suatu Saat Kalau Kita Bahas Khusus Sesuai Dengan Pembahasan Atau Bagi Tahriri Tapi Intinya Sebetulnya Bukan berarti Kita Tidak Harus Merencanakan Sesuatu Tetap Namun Kita Mesti Memahami Bahwa Setiap Perencanaan Kita Tentang Segala Sesuatu Itu Perencanaan Manusia Itu Keinginan Perencanaan Tujuan Manusia Itu Tidak Mutlak Al-mudabir Mutlak Itu Hanyalah Selalu Ada Hal Yang Diluar Kekuasaan Manusia Manusia Punya Kehendak Al-mudabir Al-mudlak Yaitu Allah Punya Kehendak Yang Jauh Lebih Baik Beritimbang Kehendak Manusia Kemudian Yang Ketiga Wajumlatu Istigholihi Fima Amarahu Ta'ala Bihi Wanahahu Andhu Seluruh Dan Seluruh Kesibukannya Adalah Dalam Apa Yang Diperintahkan Dilarang Allah Bagi Jadi Itu Tiga Perkara Yang Merupakan Hakikat Obudia Yang Pertama Seorang Hamba Itu Tidak Merasa Memiliki Sesuatu Jadi Intinya Hakikat Dari Infak Sodako Itu Hakikat Yang Terdalamnya Tidak Adanya Pemilikan Tidak Adanya Ego Karena Beliau Karena Seorang Hamba Itu Tahu Bahwa Semua Itu Milih Allah Jadi Kalau Dalam Bahasa Yang Lebih Luas Kefakiran Kefakiran Rohani Fakir Kita Sangat Dianjurkan Untuk Bercita-cita Memenuhi Nafkah Bagi Keluarga Berhaji Berumroh Memberangkat Orang tua Haji Umroh Berjakat Bersodak Kose Banyak Banyak Tapi Kalau Dari Hadis Ini Kita Aib Untuk Bercita-cita Kaya Jadi Algoni Itu Hanya Sifat Allah Ini Sesuatu Perkara Yang menurut Saya Cukup Berat Tapi Ini Penting Karena Kalau Algoni Itu Terkait Sifat Kaya Terkait Pemilikan Ini Akan Bertentangan Dengan Hadis Ini Orang Tidak Akan Bisa Mencapai Hakikat Ubudiah Kalau Dia Bercita-cita Memiliki Sesuatu Apalagi Banyak Memiliki Sesuatu Dan Sifat Kedua Adalah Sabar Atas Berbagai Musibah Memahami Bahwa Dia Tidak Mengatur Segala Hal Yang Ini Akan Berimplikasi Mempunyai Sifat Sabar Dan Halim Walah Yudha Birul Abdul Nafsi Tat Birul Ini Sangat Hakik Dan Seorang Hamba Tidak Merasa Mengatur Dirinya Kalau Mengikuti Bahasa Filsafat Teras Kendalikan Apa Yang Bisa Dikendalikan Jangan Mengendalikan Apa Yang Tidak Bisa Dikendalikan Dan Pada Dasarnya Semua Hal Itu Diluar Kendali Manusia Yang Bisa Dikendalikan Hanyalah Hatinya Itu Sendiri Untuk Itu pun Dia selalu Harus Minta Taufik Allah Terus Bisa Menjaga Hatinya Selalu Bertawakal Pada Allah Selalu Melangkah Yang Terbaik Dan Yang Ketiga Adalah Wajumlatu Istigholihi Dan Keseluruhan Dari Kesibukannya Adalah Bima Amaruhu Ta'ala Bi Wanahahu Anhu Dalam Apa-apa Yang Diperintahkan Allah Dan Dilarang Atasnya Itu Adalah Hakikat Kemudian Kita Sudah Membahas Secara Lama Banget Mengenai Yang Pertama Mungkin Ada 20 Kajian Atau 10 Sambai 20 Kajian Syaban Ini Kita Akan Mencoba Membaca Hadis Ini Secara Keseluruhan Supaya Mendapat Pandangan Secara Keseluruhan Bagaimana Langkah Menuju Ma'rifat Untuk Nafas Sehingga Mencapai Man Arafah Nafsahu Fakot Arafah Rabbahu Melalui Hadis Wasyat Imam Jafar Sotik Salam Mula Alay Pada Ulwan Al-Fasri Ini Mari Kita Melanjutkan Faizal Lam Yarul Abduli Nafsi Fima Kowalahu Ta'ala Amilkan Jika Seorang Hamba Tidak Melihat Dalam Apa-Apa Yang Dikaruniakan Allah Ta'ala Kepadanya Pemilikan Hana Alayhil Infak Akan Ringan Baginya Akan Mudah Baginya Untuk Infak Fima Amar Allah Ta'ala Dalam Apa-Apa Yang Allah Ta'ala Perintahkan An Yun Fikofi Untuk Infak Disitu Wa'idha Fawadul Abdu Tatbira Nafsihi Dan Ketika Seorang Hamba Menyerahkan Pengaturan Dirinya Alamud Tabirihi Pada Pengaturnya Hana Alaihi Maso Ibut Dunia Akan Mudah Baginya Akan Terasa Ringan Baginya Maso Ibut Dunia Musibah Musibah Dunia Jadi Ini adalah Yang kedua Kemudian Yang ketiga Wa'idhas Tahol Lala Abdu Bima Amarahu Allah Ta'ala Wanahahu Dan jika Seorang Hamba Senantiasa Sibuk Dengan Apa-Apa Yang Diberintahkan Allah Ta'ala Dan Apa-Apa Yang Dilarangnya Layata Farrohu Min Huma Ilal Miroi Wal Mubah Di Ma'anas Maka Tidak Ada Waktu Baginya Untuk Almiro Berdebat Wal Mubah Dan Menyombongkan Diri Ma'anas Kepada Orang Lain Kepada Manusia Ini Menarik Jadi Hakikat Umudia Yang ketiga Ini Ketika Seseorang Itu Sibuk Dengan Ingin Menaati Allah Dan Menjaga Diri Dari Larangannya Itu Dia akan Tercegah Dari Dua Hal Tentu Dua hal Ini Sangat Penting Dua Keburukan Utama Di antara Berbagai Keburukan Dan Disini Yang disebutkan Adalah Kesenangan Berdebat Dan Menyombongkan Diri Ini Secara Implisit Kalau Dibalik Kalau Orang Tidak Sibuk Dengan Memanui Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Maka Dia Menjadi Ada Waktu Untuk Berdebat Dan Menyombongkan Diri Jadi Salah Satu Ciri Seorang Yang Telah Mencapai Hakikah Tal Ubudiah Hakikah Ubudiah Dalam Dirinya Adalah Dia Menjauhi Perdebatan Walaupun Dirinya Kenar Kecuali Kalau Itu Sebuah Keharusan Agama Kalau Berdebat Itu Sudah Menjadi Perintah Agama Tapi Dia Menjauhi Perdebatannya Untuk Kepentingan Egon Memenangkan Pendapatnya Agar Dia Dipandang Hebat Dipandang Berilmu Dipandang Berkuasa Dan Dia juga Akan Menghindarkan Diri Dari Menyombongkan Diri Di hadapan Manusia Jadi Kalau Orang Tidak Sibuk Dengan Meninggalkan Maksiatan Menahati Allah Akan Terperosok Dalam Menyombongkan Diri Menyombongkan Diri Merupakan Salah Satu Diri Orang Yang Belum Mencapai Hakikat Ubudiah Jadi Itu Adalah Tiga Hal Yang Merupakan Hakikat Ubudiah Tidak Memiliki Pemilikan Sehingga Mudah Bersodakoh Tidak Merasa Mengatur Urusannya Sendiri Sehingga Ringan Baginya Musibah Dunia Dan Akan Memiliki Karakter Sabar Maupun Toleran Halim Sober Wal Hilem Kalau Orang Itu Sibuk Dengan Perintah Allah Dan Menghindari Larangannya Maka Dia akan Terhindar Dari Ujuk Kiber Sombong Tafakhur Takasur Banyak Banyak Harta Hebat Menang Menangan Dan Segala Jenis Yang Sekelompok Dengan Al-Hakum Takasur Ya Telah Melalaikan Kalian Takasur Bermegam Allah Mas Salli Al-Muhammad Wa Al-Muhammad Was Sallallahu Al-Saidina Muhammad Dinil Muhtar Wa Al-Adhar Insyaallah Akan Kilan Dan Lanjutkan Pada Kajian Malam Jumat Berikutnya Marilah Salam Salam Para Wali Para Was Salam Para Syuhada Salam Pula Pada Para Ulama Al-Muhdisi Al-Muhhibin Di Muhammad Wali Tuhri Dan Seluruh Umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Selampai Yang Masih Hidup Maupun Yang Telah Meninggalkan Kita Terkhusus Pada Kedua Orang Tua Kita Mari Kita Sebut Namanya Masing Masing Andai Tolan Kita Anak Istri Kita Guru Guru Kita Lebih Khusus Lagi Pada Suasana Peringatan Rehlah Alway Arkham Bumah Usha Jalal Dan Bu Iskartini Kita Sampaikan Pula Sebebek Pala Majlis Kita Untuk Mereka Berdua Pula Kepada Seluruh Pecinta Ahlul Baik Di Indonesia Dan Di Dunia Dan Seluruh Pemuslimin Dan Muslimat Terkhusus Juga Pada Bapak Baharudin Bintangsi Dan Bapak Haji Said Bin Zakaria Dan Seluruh Para Kekasih Hati Kita Yang Telah Meninggalkan Kita Dan Juga Mudah-mudahan Melalui Majlis Ini Semua Yang Sakit Disembuhkan Semua Yang Mempunyai Hajat Disampaikan Hajatnya Semua Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Semua Yang Sedang Menderita Dientaskan Allah Dari Penderitaannya Allahumma Adkhil Ala Ahlil Kuburi Surur Allahumma Agni Kula Fakir Allahumma Shbi Kula Jai Allahumma Shukula Urian Allahumma Bibayna Kula Madin Allahumma Farid Sangkuli Makhlub Allahumma Rudda Kula Ghorib Allahumma Fuqah Kula Asif Allahumma Asli Kula Fasid Bin Umur Muslimin Allahumma Shbi Kula Marid Allahumma Suta Faklon Nabi Gina Allahumma Dina Wa Ninam Nal Fakir Inna Kala Kulisa In Qadir Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Al-Awal In Wa Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Al-Akhirin Wa Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Fil Mala Il A'la Wa Salli Ala Muhammad Ali Muhammad Fil Mursalin Allahumma A'bdi Muhammadan Al-Wasil Tawasyar Fawad Dar Jat Al-Kabir Al-Tahrim Niyawm Al-Kiyam At Ruhyata Fawad Subni Subbatah Wata Wapani Al-Ami Latih Fawad Kini Min Khawdi Masroban Rawiyan Sa'ib Al-Hani Ad La Asmau Badahu Abadah Inna Kala Kulisa In Qadir Allahumma Fakama Aman Tobi Muhammad Walam Aroh Farif Nif Sinani Wajhah Allahumma Baleh Ruka Muhammad Anni Takhi Tan Kasih Al-Fatiha Tasbiku Salawat Awam Masala Bama Taufiki Labillah Alai Tawakaltu Wa Ilayyai Unib Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh